Karena jalannya masuk sini, sebuah mobil saja masuk sini, 150 satu orang. Lokasi penambangan emas yang dulunya hutan dan semak belukar, kini berubah menjadi sebuah perkampungan rakyat. Warga yang tinggal di kawasan tambang bukan hanya para penambang tradisional, tetapi para pedagang juga sudah masuk di dalam kawasan ini. Ada yang jualan makanan, pakaian, juga alat-alat kosmetik. Selain sengketa tanah antar sesama warga, masalah lain yang muncul adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Di desa Rau-Rau kecamatan Tahi Ite ini misalnya, sungai yang ada awalnya hanya memiliki ukuran lebar sekitar 5 meter, kini luasannya bertambah hingga 50 meter. Selain kotor, air sungai juga sudah tidak mengalir. Karena para penambang umumnya menggali lubang di tengah sungai, sementara pohon yang berdiri tegak di sekitar kali ditebang oleh para penambang. Menurut para penambang, kebutuhan air di lokasi tambang sudah sulit diperoleh. Para penambang umumnya menggali sumur dan menyedotnya dengan mesin pompa. Kita lihat sendiri cara kerjanya dong, harus banting tulang, harus menggali lubang sampai ke dasar itu, sampai dasar material itu baru bisa capai. Para penambang emas yang ada di lokasi ini tidak lagi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Sebab banyak warga yang datang menambang terpaksa hanya bisa pulang dengan tangan hamba. Warga yang dulunya meninggalkan lahan persawahan untuk penambangan emas, kini mulai beralih kembali kepada profesi awal mereka untuk menggarap sawah mereka. Keberadaan tambang emas di Kabupaten Pumbana ini memang tidak selamanya akan membawa berkah bagi warga yang ada di sekitar tambang. Tetapi keberadaan tambang emas ini juga telah membawa petaka baru bagi warga. Mulai dari kerusakan hutan, ancaman banjir, sengketa tanah, hingga kemungkinan terjadinya konflik horisontal antara sesama warga sekitar. Ferry Musafir, Al-Ghazali Mahfud, Kantor Greta, Suara Kendari. Terima kasih telah menonton!